Hai pele tapi sudah bisa digunakan ini nah ini sudah bisa digunakan sebagaimana cara mengetahui kerusakannya saksikan videonya sampai selesai rakyat nyamuk ini susi santai juga bisa menggunakan ini dia nyala tapi dia enggak mengeluarkan tegangan tingginya saya pernah saya ukur tegangan sekitar 20.000 lebih banyak tapi dengan ambar kecil kita coba nyalakan dia tidak ada suara sama sekali biasanya kalau tegangan tinggi itu ada suara titik itu coba kita nyalakan terus kita pencet apa dia ada suaranya maksudnya ada tegangannya kita cek aja tombol ini sulit nombol kita tali aja karena sambil pegang HP ini kita tali karena kita sedang pegang HP ya kita coba apakah dia nah dia tidak mengeluarkan soal tegangan atau tegangannya tegangnya tidak keluar meski dia sudah on Oke kita langsung buka aja apa kendalanya setelah kita bongkar sebetulnya cuma ini ajarakan tak copot dulu ya untuk sini untuk mengecek pertama seru memang ini sebetul nggak boleh konslet ya kita cek apa dia konslet yang masih saya ini nah ini nggak tidak boleh konslet antara tengah dan sampai nganteng atas yang bawah dia tidak boleh konslet dengan tengah-tengah kita copot dulu kita copot ya sekarang kita kita belum perbaiki ini kita copot dulu tahap pertama saat memperbaiki ini dicopot kita coba ya ini karena kita nggak bisa sama pegang HP kita tali lagi nah dia dia sudah kita tali kita ikat tang kita coba Coslet kin tanpa ini apakah dia mau Oh oh dia mau berarti untuk mesin ini tidak apa-apa tapi yang terjadi di sini mungkin dia shot kalau shot dia nggak akan akan ngeluarin tegangan ya seperti gini kalau di shot itu dia gini nah nah gini dia ini berarti ini shot yang kita bongkar perbaiki ini kita akan mencari tahu yang shot itu yang mana ya dengan yang merah ini kalau yang biru ini atau yang biru ini merah kita colokkan dengan avoprobe merah avokali satu ya kali-kali 10 aja kali satu juga enggak papa sama aja kali 10 karena kita cek kali 10 ini dengan kabel warna yang ini ya biru yang sebelah sini ya Hai nah ini dia tidak bergerak berarti dia tidak shot berarti diamannya nah biakin kali 100 atau kali satu hanya untuk shot itu enggak masalah dia tetap enggak enggak gerak jadi enggak shot aman coba yang satunya untuk kabel satunya ini Hai nah nah ini dia shotnya di sini dia kabel ini shot maka tegangannya dia tidak keluar karena kabel ini ini shot dengan warna merah yang kita cari tahu yang ini bagian mana bagian atas sini atau bawah Hai jadi ini kerusakannya cuma shot di ini disininya taris bongkar dulu kita lihat mana ini yang menyebabkan ini ya untuk biru dia atas dan bawah sedangkan merah dia ada di tengah kita balik kita balik ini tetap di merah ini kabernya itu lekat jadi dia nempel cuma pendek jadi enggak nah untuk yang ini dia tidak masalahnya tidak shot berarti yang bagian sini tadi ya yang bagian sini yang shot dengan tengah nah itu shot itu dengan tengah nanti yang atas ini shot kita akan cari biasanya dia itu disela-sela sini itu itu ada hewan-hewan yang setengah mati dia tidak kering basah Oh ini penyebabnya ketahuan ternyata inilah penyebabnya dia jebol di sinilah nah kelihatan kan nah dia disini konslet antara tengah nah ini tengah dia konslet ke atas ini ya jadi penyebabnya ini dia shot ini oke kita tinggal tarik aja ini tepat nah ini penyebabnya ini penyebabnya dia shot dengan tengah sekarang kita cek tempat dia masih shot dengan tengah nah dia aman sekarang nah tengahnya merah nah dia sudah aman ini udah nggak konslet sekarang kita coba solder ini sudah kita solder sekarang kita nyalakan ah nah dia sudah keluar kita tali dia nyala sekarang kita cek dengan apa ya ini aja lah coloan ini kita konsletkan nah berarti selesai ya berarti kerusakan kalau untuk raket nyamuk ya antara mesin sama ini saja tapi kalau memperbaiki skill B di cek bagian sini dulu ya seperti ini tadi ternyata dia shotnya ketengah nah untuk mesinnya enggak apa-apa untuk memasang ini kalau dia kebalik enggak apa-apa yang penting tidak konslet mau merah disini mau biru disini enggak masalah dia tegangan AC bulat-balik ya udah gitu aja berbagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih